Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey friends, welcome back to my channel So, gimana kabar kalian? Baik kan? Jadi, kali ini aku bakal bikin video tutorial tentang Shopee lagi Nah, karena banyak banget yang request, yang banyak juga Gini nih, Kak, gimana sih caranya biar aku bisa belanja di banyak toko Tapi pakenya cuma satu voucher gratis ongkir aja Bisa nggak sih, Kak? Bisa nggak? Kayak bisa banget, bisa banget Nanti aku bakal kasih tau gimana caranya ke kalian ya Biar kalian nggak bingung-bingung lagi Nah, sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa dulu dong buat di like, comment, dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Jadi, tolong ya buat dukung terus channel ini biar maju Jangan lupa di subscribe Friends, jadi sekarang aku bakal kasih tau ke kalian nih Gimana caranya kita bisa belanja di banyak toko Tapi cukup masukin voucher gratis ongkirnya satu aja Oke, langsung disimak ya Kalian bisa kok belanja di berbagai toko Namun ketika kalian mau check out Kalian hanya masukin cukup satu voucher gratis ongkir aja Namun, hal yang harus kalian perhatikan adalah Setiap toko yang kalian beli barangnya Itu kalian harus beli dengan pembelian harga minimal Harga yang telah dipatok di toko tersebut untuk mendapatkan gratis ongkir Contohnya, misalkan di toko yang pertama Kalian itu harus belanja Rp90.000 dulu Baru dapat gratis ongkir Yaudah, kalian di toko itu harus belanja minimal Rp90.000 dulu Nah, yang toko kedua ternyata harus minimal pembelanjaan dengan Rp50.000 Baru kalian bisa dapat gratis ongkir Yaudah, di toko kedua itu kalian harus belanja dengan minimal Rp50.000 Dan seterusnya seperti itu Oke, jadi tidak boleh kalian belanja di bawah minima pembelanjaan Yang telah dipatok si toko itu untuk mendapatkan gratis ongkir Jadi, misalkan minima pembelanjaannya Rp50.000 Tapi kalian belanja di toko itu cuma Rp30.000 Yaudah deh, gak akan bisa kalian dapat gratis ongkir di toko itu Nah, daripada kita cuma sekedar materi aja Lebih baik kita langsung peragain yuk Oke, sekarang kita belanja yuk Langsung cari toko-toko yang mau kita beli barangnya Kita beli barang yang random aja ya Yang ada di beranda Biar gak kelamaan nyari barangnya Nah, yang pertama barang aku mau beli ini dulu deh Baju olahraga muslimah Yaps, beli sekarang Random aja Oke, kita baca dulu nih Potongan pengiriman sampai Rp20.000 dengan belanja minimal Rp50.000 aja Oke, di toko ini Kita kalau misalkan mau dapat gratis ongkir Harus belanja dengan minimal Rp50.000 Yaps, baju yang aku pilih itu harganya Rp99.000 Berarti udah di atas minimal pembelian ya Yaps, toko ke satu udah terpilih nih Lanjut, kita belanja ke toko selanjutnya Mau beli, mau beli apa Ini deh Baju ini Sabrina Rose Blues Beli sekarang Random lagi Yaps, toko kedua Dari Yellow Veggie Ini bacaannya adalah Potongan pengiriman sampai Rp20.000 dengan belanja minimal Rp90.000 Ya, di toko ini misalkan kita mau dapat gratis ongkir Harus belanja dengan minimal Rp90.000 dulu Sedangkan baju yang aku pilih di toko ini harganya Rp149.000 Jadi sudah memenuhi syarat minimal pembelian Oke, lanjut ke toko ketiga Oke, kita lanjut toko yang ketiga Yuk cari yuk Aku ini deh Beli sekarang Yaps, di toko ini tertulis potongan pengiriman sampai Rp20.000 dengan belanja minimal Rp90.000 Nah, baju yang aku pilih di toko ini harganya Rp97.000 Jadi sudah mencapai minimal pembelian ya Oke, toko pertama di checklist Nih, checklist Toko kedua kita checklist juga Toko ketiga kita checklist juga Nah, lalu kita masukkan voucher Tadah, langsung otomatis ke checklist sendiri Dan kita langsung klik OK Nah, tulisannya tuh Voucher Satu voucher dipilih Voucher gratis ongkir Lalu, subtotal Rp345.375 Jadi, subtotal ini itu Keseluruhan harga Tiga baju yang kita beli di tiga toko yang berbeda Oke Terus, kalau udah langsung kita pilih check out Dan Tadah Jadi, kalian silakan masukin alamat pengiriman Jadi, ini cuma bisa masukin alamat pengirimannya Cuma satu alamat aja Nggak bisa lebih Jadi, kalian ingat Cuma bisa masukin alamat pengiriman satu alamat aja Untuk barang-barang yang kalian beli semua itu Nah, cek toko yang pertama tuh Dari Voucher Nah, G&T Tuh Ongkir Rp14.000-nya di coret Rp0 Pas kan toko pertama Gratis ongkir Kita cek toko yang kedua Dari Yelow Vecijin Nah, lihat tuh Opsi pengiriman G&T 11.000-nya di coret Rp0 Toko kedua Berhasil juga Lanjut ke toko yang ketiga Dari Agen Kirani Nah, lihat dong Opsi pengiriman G&T Ongkir yang Rp17.000-nya di coret Jadi, Rp0 aja Udah bener terbuktikan Ketiga toko ini Kita dapet gratis ongkir Cuma dengan masukkan satu voucher gratis ongkir aja Nah, kalian terserah nih Mau ngirim pesan apa aja ke si tokonya Ke masing-masing toko Kita tulis Emo smile aja Per tokonya Toko ke satu Toko kedua Toko ketiga Dan Lihat nih Di bagian voucher Voucher Satu voucher dipilih Ya kan Cukup satu voucher aja Yang dipilih loh Wow Terus silahkan kalian Pilih metode Metode pembayarannya apa Aku biasanya Indomaret Nah, lihat dong disini Total diskon pengiriman Lihat ya Min Rp42.000 Wow Ini adalah keseluruhan dari tiga toko itu ya Kita udah dapet gratis ongkir Semuanya Wow Lihat biaya penanganan Cuman satu kali aja Rp2.500 Sip banget kan Terus lihat Total pembayaran Rp347.875 Jadi ini Subtotal ya Dari tiga baju yang kita beli Di toko yang Berbeda itu Di tiga toko yang berbeda Terus langsung deh Buat kesanan Haa Caringan bermasalah Coba lagi Tadah Tuh kan berhasil Kode pembayarannya udah muncul Jadi Secara keseluruhan Di tiga baju tadi itu Kita pembayarannya Jadiin satu ya guys Jadi sekali bayar aja Di Indomaretnya Dengan satu Kode pembayaran aja Untuk tiga barang tadi Di tiga toko yang berbeda Nah jadi nanti Kalian tinggal ke Indomaret Buat bayar Dan Selesai deh Nah kita lihat disini Tuh di opsi Belum bayarnya ini Lihat deh Tulisan keterangan Belum bayarnya Iket Maaf Tulisan keterangan Bayar sekarangnya Cuman satu kali aja tuh Ya cuman ada satu Karena kita Dari tiga baju ini Pembayarannya Dijadiin satu Gitu Gampang banget kan Gimana Kalian udah bisa kan Udah paham kan Sip Atuh Kalo udah bisa Ma Nah Jadi Kita tuh Sebenernya Bisa banget Buat belanja Di banyak toko Tapi inget Sarat tadi ya Jadi Setiap tokonya itu Harus mencapai minimal Pembelian Jadi Walaupun kita beli Misalkan di tiga toko Satunya Misalkan udah 90 Satunya 90 Satunya cuman 50 aja nih Tetep aja Si toko yang ketiga Nanti malah bakal dipungut Ongkir Jadi Biar Kalian Semuanya Gratis Ongkir Itu harus mencapai Minimal Pembelian Dulu Begitu Nah Gampang banget Kak Jadi Kalian bisa Udah mulai Kalo misalkan Mau belanja Di banyak toko Tapi harganya Emang bener-bener Memasuki minimum Yaudah Kalian check outnya Bersamaan aja Biar cukup Satu gratis Satu voucher Ongkir aja Gitu Semoga video tadi Bermanfaat ya Buat kalian semua Dan siapa tau Mau kalian Mau Nanya sesuatu lagi Silahkan cantumin aja Di kolom komentar Nanti pasti aku jawab Kok Insyaallah Tapi kalo emang itu Pertanyaannya Membutuhkan Jawaban yang bener-bener Detail Mungkin harus Berupa tutorial Aku bakal Buatin lagi Insyaallah Tutorialnya Jadi silahkan Kalian cantumin aja Pertanyaan kalian Di komentar So thanks for watching And see you next My video Dan jangan lupa Buat bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah What? Know